depannya seperti inilah tampilannya ya mirip banget sama versi aslinya kita belokan gak gaduk ya aman oke kita lihat lebih dekat ya halo selamat sore kembali lagi dengan gua tentunya Agus Megaper ya dan sebelumnya gua gua ucapin hari ulang tahun Selamat ulang tahun untuk NKRI negara kita sendiri semoga semakin maju dan bukan sebaliknya yang ke-75 ya semoga semakin maju dan semakin berkembang tentunya jangan sampai kita itu jadi budak di negara kita sendiri ya Oke cukup segitu saja ya mungkin dan disini langsung gua akan review produk gua atau hasil garapan gua Penders PTS atau Pespa PTS ya 90 yang gua buat dari bahan aluminium ini pendeknya dan koper samping penutup mesin ini covernya ya dan langsung saja kita lihat lebih dekat ya seperti apa detailnya Oke kita mulai dari koper samping dulu atau koper penutup mesin untuk bahan dasar gua pakai aluminium 3 mili ya dan ini karena ini replika mirip banget dengan aslinya gua buat semirip-miripnya ya Oke dan disini udah dilengkapi dengan nat ya 1234 dan ada lima lubang 12345 ya sangatlah mirip dengan aslinya ada napnya juga di bagian atas sini dilengkapi juga dengan lubang baut 6 mili atau baut 10 halus banget worth it banget untuk kalian jika mau buat di rumah sendiri ya tapi kayaknya gua enggak buat tutorialnya ya untuk sementara karena memang ini ini keburu dan belum ada yang mesen lagi ya dan mungkin kedepan gua akan buat tutorialnya seperti apa pembuatan koper samping dan pender Pespa jika memang sudah ada yang mesan sama gua ya di sini juga lupa gua jelasin ada kencingan ya 12 yang bentuknya mirip pipa seperti ini yang satu yang satu tidak full yang yang satu full ya untuk bagian belakangnya disini kayaknya bukan kancingan tepatnya atau pengait ya oke nah disini juga ada pender handmat yang udah gua buat replika juga ya mirip banget dengan aslinya disini ada natnya juga atau list keliling ya seperti ini ada natnya juga mirip banget dengan bawaannya di bagian tengahnya di bagian tengahnya juga ada natnya dilengkapi dengan dua lubang baut ya 12 sama m6 atau baut 10 disini juga ada lubang untuk nantinya ketika masuk sip vendor ini ke bagian port ya atau garpu ya oke seperti ini hasilnya halus banget worth it banget ya untuk kalian jika mau pesen sama gua ya biar gua buatin tutorialnya oke udah seperti ini tampilannya halus banget ya tinggal di clear aja udah cukup jika mau mengkilat lebih mengkilat lagi ya tinggal diseleb jangan di chrome kalau menurut gua percuma di chrome kalau mau di sebelum ya buat bahan dasarnya pakai besi aja gitu ya dan disini juga udah ada yang aslinya ya jika kalian berasumsi ini enggak mirip ya di sini udah ada yang asli seperti ini Hai walaupun ini rusak ya gua masih bisa bikin mal daripada ukuran ini yang memang harus mirip dengan kondisi utuhnya bukan kondisi rusaknya seperti ini ya di sini mau gua betulkan tadinya tadi tadinya tapi sorry tapi memang Hai jika dibetulkan ini akan memakan waktu terlalu lama ya mending gua buat baru walaupun bahannya dari galvanis atau aluminium penasaran seperti apa hasilnya setelah kepasang di PSPA nya ya tentunya di unitnya langsung saja kita pasang di unitnya di PTS nya Pespa ya oke selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!